Oke boy, balik lagi dengan gue Aldirais di channel terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan HSRW Lu bukan Aldirais, gue Aldirais Ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu gue mau nanya nih Apaan Pak Ji? Lu nikah baru 2 minggu Ngapain lu punya anak? Bukan anak gue ini, ini anaknya Mas Adit Anak gue lu Oh bukan anak lu Pulang ke bapak Parah lu, Judd Jajan dikasih belum itu? Siapa? Judd Jajan Lah dia sama Nyadi sendiri Coba perangkas lu dimana? Tunggu lihat coba Masker, masker, sampai kami Masak lu lagi langgaran ini Siap, 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 siap Apa kabar Pak Ji? Bye, bye bro Akhirnya kita ketemu lagi Pak Ji setelah berminggu-minggu jadah berjumpa Gue tuh kangen tapi benci sama lu Gimana tuh? Ya pokoknya begitu ya dah Masih yang kemarin dendam gue Masih yang kemarin? Iya Perkara gue nikah Iya kangen ngomong-ngomong tiba-tiba lu nikah duluan Bukan begitu Pak Ji Kita kan juga kagak bisa nih tidur sendirimu Lah gue tidur sama muffler tiap hari lu gak mikirin kelasan gue Tiap hari bang melukin muffler aja Kalau kalian mau nyobain tidur sama muffler Langsung DM ke Instagramnya ORDX House Om, gue mau cobain tidur pake muffler Terutama cewek, gapapa dem Ya Allah, perkara cewek lagi Biar gue kayak lu dong Oke boys, sekarang gue lagi di ORDX House Ini kita lagi masangin kenalpot untuk si BRV-nya Mas Nalendra NMJ? NMJ dia NMJ? Nalendra Manggala Yuda Oke 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 Itu guru gue ntar Biar nasib gue kayak lu juga dong Amin, amin Eh gimana tuh? Kayak mau pesat lu nanti sama gue Oke, jadi kita sudah mempersiapkan Jadi kan Ceritanya nih Kita main ganti velok Eh ganti velok, ganti kenalpot Ganti kenalpot Tapi pengen yang beda daripada yang lain Nah Ini kan cuma satu Ini sekarang kita pake dual muffler Wow Jadi kayak begini Pake dua biji Dua biji Di kanan dan di kiri Gue juga tadi mikir Ini kan BRV ya BRV kenapa Cuma coakannya ada satu Di kanan doang Yes Tengah-tengah Kiri 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 Tengah-tengah ada ban serep Gue bingung Akhirnya kita buka Di tengahnya itu ban serep Kita pindahin nih ke dalam Bumpernya Dibikin yang bagus Sesuai ada coakannya Muffler-nya kita kasih yang pake karbon Karbon Supaya kayak obri dong Demo dibikin kayak obri Ini karbonnya Jujur sih Kalo gue rasa kok lebih bagus Ini daripada obri ya Kayaknya pilih kasih URB Tapi oke lah Gak apa-apa Pak Aji Gue punya beberapa pertanyaan nih Apaan-apaan Siap menjawab Yang pertama Apa Kekurangannya Kalo pake dual muffler kayak gini Kekurangannya Untuk mobil dengan secara rendah ya Kekurangannya Pempernya kita coak lagi bro Oke Pempernya mau gak mau Harus kena custom Kedua Kalo mufflernya Asal-asalan ngitung Bisa ngempos Oke Kalo asal-asalan ngitung Balik lagi ke masalah Perhitungan kenalpon Perhitungan kenalpon Karena kan aslinya mobil 1500 cc Iya kan Kita pake muffler 2 biji Udah kayak mobil BMU yang 2500 Benar Makanya kita bikin volume yang custom Supaya bisa mengakomodir mesin 1500 Gitu Kan gak cuman mau gaya dong Jadi kekurangannya apa nih Selain bumpernya harus di custom Kekurangannya Kalo Rd yang bikin Gak ada kekurangan Kalo bikinnya salah-salahan Kedimana Ya bisa jadi Ngempos Oke Nah keuntungannya Keuntungannya Ini sih Nalendra gokil juga ya Ini BRV pertama kali Yang dual muffler Oke Ya kayaknya nih Ketularan gaya lu nih Mau bikin-bikin mobil Yang dual muffler Cuman bedanya kan Kalo objekan rapat Nah ini kiri-kanan Kiri-kanan Oke Soalnya kan lu mau ini kan Mau road trip nih kan Sama kan Nalendra kan Ini mobil udah grafis Kayak gini Dua mobil nih Mau ke Aceh Nih pertanyaan gua kan Tadi lu bilang Kalo misalnya Hitungannya bener nih Paji Nah hitungannya tuh Kayak gimana Kan ini kan kita ganti Cuma mufflernya doang Ceritanya Kita desain ini Seakan-akan muffler Mesin 750 cc Kan sebenernya cenggo Ngerti 50 makanya dibikin 2 Jadi 7,5 Tambah 7,5 Sampai dengan 2 Cenggo Cenggo Ngerti 50 makanya dibikin 2 Jadi 7,5 Tambah 7,5 Sampai dengan 2 Cenggo Oh bukan 2000 Ini cenggo BRV ini kan Iya Cenggo bang ini bang Iya Cenggo 1500 Nggak gue pikir lu Ngomongin BMW Tadi yang 2000 Berarti Satu muffler Ini ibaratnya Paji bikinnya Untuk cc 750 Dalamnya kita bikin Sekat yang khusus 750 cc Nih jadi Walaupun kenalpot Dari luar bentuknya Seperti ini Tapi temen-temen harus tahu Di dalamnya itu tuh Udah ada Jaring-jaring Ibaratnya ada Komponen-komponen tersendiri Yang itu Nggak bisa sembarangan Betul 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 Makanya kalau misalnya orang bilang Flag and play Flag and play Oke memang flag and play Tapi hitungan dalemnya Seperti apa Setuju Setuju Jadi temen-temen Karena gue ada perangkatan sendiri Menggunakan kenalpot yang Asal hitung Sama kenalpot yang memang sudah dihitung Disesuaikan dengan cc mobilnya berapa Betul Betul Terus Sudah dirimap apa belum Ya Itu menentukan semua Menentukan semua Karena gue secara pribadi Sudah pernah melewati fase itu Pakai kenalpot yang biasa Yang kata orang flag and play Iya flag and play Tinggal pasang Memang Cuman efeknya seperti apa nih Sesuai gak dengan di butir mesin Nah ini kalau dibikin dual kayak gini Berarti aman ya Pak Ji Aman Aman Karena gue tau requestnya Dari kemarin kan Yang penting tuh konsul dulu Awal maunya gimana Ini gimana Kebutuhannya buat apa Kita desain sesuai Dengan kebutuhan mobil ini Gitu Nah Landra kan open dari kemarin kan Ya maunya dia ada dual kayak obri Jadi benar-benar kan memang konsep kita Kita bikin mobilnya tuh kembar Antara obri dan si BRV ini ya Si BRC Namanya Bruno nih Bruno Dibikinnya kembar So velok-veloknya pun nanti kita bikin kembar Oh gitu Sama nih Alhamdulillah Nah makanya kenalpotnya Dia pengen bikinnya yang mintanya yang karbon Dia sama kayak obri Karena kan obri bilangnya karbon Terus kalau misalnya mau bikin dual kenalpot kayak gini Untuk mobil-mobil lainnya gitu Apa aja sih hal-hal yang perlu diperhatiin Yang pertama sih konsul dulu deh kita ya CC lu berapa Dan rute lu ini mobil tuh dipakainya kemana nih Buat high speed kah Atau buat nanjak-nanjak kah Itu kan berbeda Ya seperti yang biasa Matic atau manual Setelah itu baru kita desain sesuai dengan Apa yang ini mobil mau Yang di mesin mau gitu Jadi intinya balik lagi semua harus curhat ya Curhat dulu Makanya kita bilang curhat sama ERD Gratis konsul Kecuali hari kiamat Oh no Siapa juga yang mau Yang mau Yang mau Beli pelet Beli kenalpot Gak ada pakji Boro-boro Pikirin kenalpot Pikirin dosa Nah Begitu bang Jadinya bang Dan terus Apalagi Oh iya Jalurnya pun khusus nih Kita bikin Kan tadi ada ban serep nih Ban serep Mau gak mau Harus dikorbankan Nah ban serep Naik doang ke dalam bagasi Udah kita bikin cabang pecahan gitu Oke Nah pertanyaan gue selanjutnya nih pakji Budget yang dibutuhkan untuk bikin dual muffler seperti ini tuh berkisaran berapa sih pakji Satu mufflernya kan 17x2 berarti 34 jasa Ya hampir 4 juta lah Hampir 4 juta Cuman full stainless Karbon yuk Karbon Iya dong Kalau misalnya non-carbon Kalau non-carbon kurangin 200 ribu lah kurang lebih 200 ribu Kita kan finishing ada pengerjaan lagi Ya Karena sebenernya dari kemarin tuh banyak banget yang dia muah Bang bisa gak sih mobil gue dibikin kayak obri Kenalpotnya dua kayak gitu Karena kan pikiran orang Selama ini kan ada beberapa banyak Model obri atau brio type R Yang gue gak tau siapa yang jual Dia bikinnya tuh fake muffler gitu Yang tiga biji Oh Nah dia pikirnya itu kenalpotnya aktif Ternyata? Ya kan enggak fake muffler Oh ala Belum lagi tadi gue ketemu di set story Ini gue agak-agak sedih sih Mobilnya sih Victor bu Kenalpot aslinya udah di kanan kiri Cuman dia pake body kit damper type R belakang Pake fake muffler yang tiga biji Aduh Aduh Nah ini temen-temen Racer Kalau gak taro dulu Gue gak mau bilang Racer sih Cuman menurut gue kayaknya gak pantes aja Iya 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 Lo udah pake nalpot tiga di tengah Terus lo pake nalpot beneran dua Jadi lo mau pilih yang mana? Jadi lima gitu bro? Lima Ina lilahi Mending amat Eh iya lima Satu satu tiga Bener jadi lima No comment dah Nama gue juga no comment Intinya ya balik lagi ke modifikasi Modifikasi tuh memang bener sih Gak ada istilah bener atau salah Tapi masalah pantes dan gak pantes Itu temen-temen Dan fungsional atau tidak Itu kan Karena balik lagi loh Mobil itu kan Punya fungsi gitu kan Jangan sampe fungsi dari mobil tersebut hilang Hilang gara-gara cuman mau nyesuaiin Yang gue mau nih gak yang gue mau gitu Ini ya temen-temen kalau misalnya pengen mau pake Muffler double Atau dual muffler kayak begini nih Itu bisa bikin di ORD Langsung bisa Temen-temen cukup curhat aja Ini ada Instagram sama ada nomor WhatsAppnya Boleh DM Nanti curhat dulu mobilnya apa Nanti akan dilihat dulu Misalnya kayak Kemarin tuh ada yang nanya sama gue ada dua tuh Siti yang sedan Sama Vios Dia pengen bikin dual Bisa 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 temen-temen langsung datang kesini Dan ternyata itu tidak hanya Kadang-kadang gini Orang bikin seperti ini Dual muffler itu cuma untuk tampilan Iya Yang satu gak jalan lagi kan Gak kerja Ada yang begitu kan Ada satu yang gak jalan Ada juga yang Ya jalan Asal plak doang Nah Temen-temen harus hati-hati Lebih baik kita bayar mahal Kalau gue ya Gue lebih baik bayar mahal sedikit Kerja sekali gak dua kali kerja Tapi sekali Dan puas Daripada harus dua kali Udah tuh garansi kan kita Wih Ini yang paling mahal Garansi Garansinya seumur hidup nih Masalahnya Kalau garansi money back iya Semur hidup jangan Oh gitu ya Kalau mobil udah dijual ke orang lain Kan repot gue Hahaha Garansi money backnya gimana nih Pokoknya Kalau gak sesuai ekspektasi Atau apa namanya Kan kita ada performa ya Performa lu bisa dino Buktinya gitu Kalau ternyata HPnya ini gak ini Yaudah money back Gue kayak gitu Jadi Investasi yang tidak rugi Intinya gitulah Benar Udah tuh satu lagi Apa ORD ini Lu mau jual mobil Lu standar ini Kenal pot Lu jual di Tokopedia Dimana aja laku Mirip kayak harga baru Harganya juga Paling depresiasinya 20% Misalnya kayak beli 4 juta Depresiasi 20% Ya Berarti 36 Kayak gitu Jadi gak ilang lah Duit bah Sama kayak beli pelak ASR kan Segitu juga Belinya Kita jual juga paling turunnya Dikit Benar Kecuali Barannya abis Hahaha Kalau kan ibaratnya barang abis Iya Barang abis Pagi sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama Good luck ya Perjalan ke Acehnya ya Insya Allah Selamat lancar semua Kamsiya Kamsiya bro Guali Rasuluduri Jangan lupa boy Ingat bilang ingat HSR